Intro Informasi lainnya sementara itu diselah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Salah satu praktisi kesehatan dari wanita Islam Kalsal Trut memberikan sosialisasi protokol kesehatan Terutama bagi para ibu macilis ta'lin Secara umum Banjarmasin sudah memasuki zona hijau Dan hanya ada dua kelurahan yang masih di zona merah Untuk itu masyarakat diminta tidak terlena sehingga kendor akan penerapan protokol kesehatan dalam kesehariannya Inilah yang ditekankan anggota wanita Islam Kalsal Nazwa Adibah Yang juga ASN DP3A Banjarmasin saat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW belum lama tadi Adibah berharap para ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun Yang rentan terkena penyakit ataupun ada penyakit bawaan Agar tetap menggunakan masker saat pengajian Di samping itu selalu menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun Karena tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir Nah COVID-19 ini adalah penularannya melalui droplet atau tentesan cairan yang keluar dari tubuh kita Baik itu dari mulut, dari hidung maupun dari lubang-lubang yang lainnya Nah itulah makanya kita selalu harus menggunakan masker Agar kita tidak bisa melindungi orang lain yang berbicara dengan kita maupun orang lain yang berbicara dengan kita Kenapa tadi kita juga menyampaikan tentang protokol kesehatan Karena hari ini kita adalah mengundang ibu-ibu yang kebetulan mungkin usianya sudah cukup dewasa Dan bahkan ada yang sudah di atas 50 tahun Itu adalah ibu-ibu yang rentan untuk terjangkit penyakit Apalagi ibu-ibu yang sudah punya penyakit atau yang disebut dengan kormobit Nah ini jadi kita tekankan kembali Karena ini juga banyak masin sudah semakin banyak zona hijaunya Mungkin tentang pemakaian masker agak kendor Jadi kita berupaya untuk kembali mengingatkan Mengingatkan ibu-ibu untuk selalu menggunakan masker Sampai kapan kita belum tahu sampai kapannya Artinya mungkin masker ini kita gunakan selama-lamanya Ya karena tidak tahu yang namanya COVID-19 ini sampai kapan Karena yang namanya virus itu akan selalu ada Dengan taatnya masyarakat akan protokol kesehatan Mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Sembari menunggu fasilitas vaksin dari pemerintah Eko Anggoro, Banjar TV